Tidak terasa kita sudah hampir sampai dalam babak akhir di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Sejak Prabowo Gibran dideklarasikan sebagai paslon Presiden terpilih, ada banyak desas-desus terkait siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet, membantu seorang Prabowo Gibran dalam kerja-kerja pemerintahan. Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga Non-Kepala. Kementerian juga turut menghiasi dinamika politik Indonesia. Lembaga Non-Kementerian, termasuk Kejaksaan Agung, juga menjadi topik hangat yang saat ini rame diperbincangkan. Nama-nama ini menjadi digadang-gadang sebagai calon terkuat untuk menduduki kursi jaksa agung. Salah satunya ada Didita Sidi, seorang pengacara dari Kutai Ketanegara, yang namanya mulai dikenal di kalangan masyarakat luas. Ahli hukum perdata ini mengawali karirnya sebagai pengacara saat ikut bergabung ke kantor hukum pengacara ternama Level Nasional Adnan Buyung Nasution. Dari pengalamannya ini, Didita Sidi memberanikan diri untuk membuka kantor hukum miliknya yang diberi nama Didita Selao Office pada tahun 2010. Sebagai CIO and founder Didita Selao Office, Didita didirikan atas dedikasi dirinya untuk membantu dan melayani masyarakat yang tidak paham hukum, bahkan bagi mereka yang tidak mampu. Katanya, jika tidak ada biaya, Didi dan tim kuasa hukumnya bisa membantu secara gratis. Dari sinilah sosoknya semakin dikenal. Pada tahun 2019, ia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Himpunan Advokat Pengacara Indonesia di EPD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2022. Lalu pada 2022 hingga 2027 mendatang, Didi berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Tak hanya berkutat di organisasi hukum, sejak 2020 hingga sekarang, Didi Tarsidi juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Hukum Esport Indonesia Kalimantan Timur. Dewan Penasihat Hukum Pemuda Pancasila, Kutai Kertanegara, dan banyak organisasi lainnya. Pengalamannya yang malang melintang, mengatarkan dirinya masuk dalam perusahaan calon jaksa agung, dan berhasil mendapat dukungan dari HP, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Sebagai calon jaksa agung, Didi Tarsidi punya visinya sendiri. Didi bercita-cita ingin meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus. Menurutnya, kejaksaan adalah muara dari semua proses hukum. Dirinya juga menegaskan untuk meningkatkan ketelitian dalam berkas kasus yang akan ditangani, seperti berkas dari polisi yang tidak memenuhi syarat. Maka sebaiknya jangan diproses. Untuk mendorong kepolisian, lebih teliti dalam penanganan kasus mereka. Indonesian Corruption Watch mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, yang jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW, Diki Anandia bilang, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di Indonesia cukup meningkat signifikan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Didi. Nantinya Didi akan lebih menekankan pentingnya ketelitian dan pembinaan dalam pemberantasan korupsi, dibandingkan dengan operasi tangkap tangan. Dilansir dari Penacal Team, Didi Tarsi menyatakan komitmennya pada profesionalisme, keadilan, dan moralitas. Dirinya siap membawa perubahan signifikan di Kejaksaan Agung. Bahkan Didi berjanji untuk menghadirkan era baru di mana penanganan kasus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Menurut Didi, penanganan hukum di Indonesia seringkali terjebak dalam sistem penilaian kinerja yang keliru. Dari pandangannya, aparat hukum sering terpaksa memperbanyak kasus dan tangkapan demi mengejar jabatan. Di bawah kepemimpinannya nanti, kinerja aparat tidak akan diukur dari banyaknya tangkapan, tetapi dari keberhasilan menjaga ketertiban dan minimnya kasus baru yang muncul. Berbicara tentang syarat seorang jaksa, Didi diketahui tergabung dalam tim relawan pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun, ia menegaskan Didi tidak terikat kontrak politik apapun. Dukungan yang ia terima dari seluruh Indonesia, murni dan tanpa beban dari pihak manapun, termasuk dari pihak-pihak dengan kepentingan bermasalah. Menurutnya, sejak awal pencalonannya, ia sudah mendapat berbagai tawaran untuk posisi menteri atau wakil menteri. Namun, hal ini ia tolak demi fokus pada reformasi sistem hukum sebagai jaksa agung. Seperti yang kita tahu, syarat seorang calon jaksa agung tidak termasuk dalam anggota partai politik, dan sekurang-kurangnya telah pensiun dari partai selama lima tahun terakhir, untuk mencegah bercampurnya kepentingan hukum dan kepentingan suatu partai politik. Syarat inilah yang membuat seorang Nazali Lempoh, dinilai layak karena memiliki integritas maupun loyalitasnya pada hukum. Roy Marjuk selaku sekretaris Jenderal Gibran Senter mengatakan bahwa Nazali Lempoh dianggap sebagai sosok yang tepat karena bebas dari pengaruh partai politik. Roy Marjuk juga membeberkan bahwa Nazali cocok menjabat sebagai jaksa agung karena dinilai jabatan ini pas diduduki oleh profesional hukum berlatar belakang militer. Roy juga meyakini pas KOD baru, TNI telah menjadi institusi yang paling dicintai masyarakat. Lalu bagaimana dengan rekam jejaknya di dunia militer? Pada tahun 1990, dia berhasil masuk pada Akademi Angkatan Laut. Pria kelahiran Jambi 14 Oktober 1965 ini punya kiprah yang panjang di TNI. Bahkan dirinya adalah Prai Bintang Jalasena Nararya. Dikutip dari laman resmi TNI, Nazali Lempoh adalah mantan komandan polisi militer Angkatan Laut Danpomal Lantamal 6 Makassar. Lalu pada tahun 2014, menjadi Danpomal Lantamal 3 Jakarta. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Nazali mengembang tugas Polisi Militer Komando Armada Barat atau Kuarmabar. Saat itu, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Ataufik R mengatakan, Nazali Lempoh adalah figur yang cocok untuk menjadi pemimpin di Kuarmabar. Selain sepak terjang, Nazali juga dianggap punya kemampuan akademik yang bagus untuk menggembeleng dan menjalankan tugas-tugasnya. Sebelum pensiun dari TNI Angkatan Laut, Nazali Lempoh sempat mengembang amanah sebagai komandan pusat polisi militer dan puspom TNI pada 19 Juli 2021. Setahun kemudian, dirinya juga pernah dipercaya sebagai auditor jenderal TNI pada hingga 2023 kemarin. Jabatan Auditor Jenderal TNI yang diambang asali Lempoh berada di lingkup Badan Pembina Hukum TNI atau Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Saat itu, dirinya menjadi pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer. Dengan kata lain, auditor memiliki peran yang sama dengan jaksa dalam peradilan umum. Jabatan inilah yang disebut-sebut Nazali Lempoh dianggap layak menduduki kursi jaksa agung di pemerintahan selanjutnya. Di samping karir militernya, Nazali berhasil meregila doktor hukum setelah melalui sudah pada sidang senat terbuka program pasca sarjana di Universitas Hasanuddin. Dalam sidang promosi tersebut, ia mendapat indeks prestasi kumulatif dengan nilai memuaskan, yaitu 3,78. Sejumlah media memberitakan bahwa Nazali Lempoh dianggap layak dan cocok menjadi jaksa agung menggantikan sanitiar Burhanuddin. Dengan alasan, Nazali Lempoh tidak terikat dengan partai politik manapun seperti sanitiar Burhanuddin. Nama Firdaus D. Wilmar juga santar disebut-sebut sebagai calon jaksa agung. Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, Firdaus pernah menjabat sebagai wakil kejaksaan tinggi Gorontalo pada 2016 silam. Dua tahun kemudian, Firdaus D. Wilmar mendapat keberuntungannya dengan naik jabatan menjadi orang nomor satu di institusi Adiaksa, Provinsi Gorontalo sebagai kajati dari Maret 2018. Tak butuh waktu yang lama bagi Firdaus D. Wilmar untuk naik tahta menjadi kajati Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Atas karirnya yang semakin cemerlang, Firdaus juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung dan kemudian menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Dan terakhir menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya kejagung. Namanya semakin melejit, saat dirinya diajukan oleh tiga fraksi DPRD untuk mengisi posisi PJ Gubernur Gorontalo. Baru-baru ini Presiden Jokowi memasukkan nama Firdaus D. Wilmar dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Satgas ini dibentuk untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Firdaus ditempatkan sebagai Sekretaris.